Istana Awan Air Setelah Yang Meir kembali ke Istana Awan Air, Yang Tianya dan Yang Bu Huo menyampaikan kata-kata Feng Wu Chen kepadanya. Ikuti Tuan Feng, Tuan Feng akan pergi. Yang Meir bertanya dengan kaget. Yang Tianya berkata, Tuan Feng bukanlah orang biasa. Secara alami, dia tidak akan tinggal di dunia jiwa bumi yang lemah. Saya harap Anda bisa mengikuti Tuan Feng. Tuan Feng memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tulang jiwa. Dia pasti akan menjadikan Anda lebih kuat. Mei, Er, kamu adalah masa depan Istana Awan Air. Karena kamu mempunyai kesempatan ini, kamu harus keluar dan menjelajah. Kau benar, Tuan Istana. Itulah yang dimaksud kakek juga. Tuan Feng adalah seorang alkemis yang sangat kuat. Mengikutinya akan sangat bermanfaat bagimu. Yang Bu Huo mengangguk. Apakah aku tidak harus mendengarkannya jika aku mengikutinya? Yang Meir tampak enggan. Tuan Feng menyelamatkan hidupmu, dan menyelamatkan Istana Awan Air kami dua kali. Mengapa kamu tidak bisa mendengarkan Tuan Feng? Kata Yang Bu Huo. Meir, Tuan Feng tidak bermaksud memaksamu. Dia hanya berkata, Terserah kamu mau atau tidak, kata Yang Tianya. Saya mengerti. Yang Meir mengangguk. Menara Ilahi Alkemis. Ini adalah salah satu kekuatan transcendental dari tujuh dunia dewa. Itu adalah kekuatan terkuat di dunia dewa utama. Banyak elit papan atas berkumpul di sana. Istana yang besar dan megah itu menakutkan. Melihat ke bawah dari atas, Menara Ilahi Alkemis seperti kastil yang mulia. Ada ratusan istana indah yang tersebar di mana-mana. Di atas istana besar, ada beberapa binatang purba besar yang berputar-putar. Binatang buas kuno adalah simbol Menara Ilahi Alkemis. Ini adalah kekuatan transcendental paling kuat di dunia dewa utama. Master menara, pelindung, enam tetua agung, dan Yang Mulia semuanya berkumpul di aula besar. Aura menakutkan itu tidak terbayangkan. Para elit teratas ini semuanya adalah alkemis selain dari basis budidaya mereka yang tinggi. Ada alkemis, pemurni senjata, pandai besi, dan ahli prasasti. Mereka semua adalah orang-orang dengan basis budidaya yang sangat tinggi. Tetua agung, apakah kamu yakin tidak bercanda? Apakah dia menyempurnakan pil ini? Di kursi utama, seorang tetua berjubah putih dengan rambut dan janggut putih bertanya dengan bingung. Dia memandang Mi Yuan dengan tidak percaya, begitu pula yang lainnya. Mi Yuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sejujurnya, saya juga tidak percaya. Tapi itulah kenyataannya. Saya telah kalah. Kualitas filter atai api reruntuhan spiritual yang dia sempurnakan memiliki kualitas yang sama dengan kualitas guru. Terlebih lagi, dia bisa menunjukkan kekuranganku dan memberiku petunjuk. Wajah pelindung dan para tetua lainnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ekspresi mereka kaku. Alkemis terkuat di menara ilahi alkemis, Mi Yuan, dikalahkan oleh alkemis tingkat dewa. Seorang alkemis tingkat dewa sebenarnya memberikan petunjuk kepada alkemis tingkat raja. Jika itu masalahnya, maka keterampilan alkimia orang ini telah melampaui tetua pertama. Pemimpin menara mengerutkan kening dan dengan rasa ingin tahu bertanya, siapa orang ini? Bagaimana seorang alkemis tingkat dewa bisa mencapai tingkat yang tak terbayangkan? Mi Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, saya sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Saya yakin akan segera ada berita. Ramuan teratai api reruntuhan spiritual ini memang merupakan obat mujarab tingkat tertinggi. Dengan tingkat kultivasi kita, kita tidak dapat memurnikan obat mujarab tingkat tertinggi tersebut. Guru telah menyempurnakan ramuan teratai api reruntuhan spiritual di masa lalu dan kualitasnya persis sama dengan yang ini. Seorang lelaki tua menganggupkan kepalanya sedikit sambil menatap ke arah ramuan teratai api reruntuhan spiritual. Sebagai alkemis roh ilahi, dia tidak hanya dapat memurnikan pil berkualitas tinggi, tetapi dia juga dapat memurnikan pil dengan satu pikiran. Bahkan bagi kami, kualitas pil kami sangat buruk. Anak ini tidak sederhana, kata penatua lainnya. Mi Yuan menghela nafas, huh, sayang sekali dia tidak mau datang ke menara ilahi alkemis. Kalau tidak, kita akan memiliki jenius super lainnya. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dalam sekejap. Itu adalah seorang pria muda. Jelas sekali bahwa basis kultivasi orang ini sangat tinggi. Zhang Kui, bagaimana penyelidikannya? Mi Yuan memandang pendatang baru itu dan bertanya. Zhang Kui berkata dengan hormat, melapor kepada tetua agung, setelah penyelidikanku, tidak ada seorang pun di dunia roh bumi yang tahu tentang latar belakang Feng Wu Chen. Kamar dagang dan istana awan air tidak tahu apa-apa tentang dia. Aku juga sudah menyelidiki orang yang memilikinya. Nama keluarga Feng. Tidak ada keluarga dengan nama keluarga Feng di dunia roh bumi. Orang ini sepertinya muncul begitu saja. Tidak ada yang tahu. Semua orang di aula tercengang. Dengan kekuatan menara ilahi alkemis, mereka tidak dapat mengetahui latar belakang Feng Wu Chen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda tidak mengetahui latar belakangnya? Tuan menara bertanya dengan tidak percaya. Tower Master, Great Elder, saya telah menemukan beberapa informasi. Zhang Kui berkata dengan hormat. Informasi apa? Tanya Master menara. Selain seorang alkemis, Feng Wu Chen juga seorang ahli prasasti dari murid pertama istana awan air. Aku juga mengetahui dari ketua istana seratus bunga surgawi bahwa dia adalah seorang pandai besi. Zhang Kui berkata dengan hormat. Apa? Seorang alkemis tingkat tiga. Master menara, penjaga, dan enam tetua agung berseru kaget pada saat yang bersamaan. Seorang alkemis tingkat tiga. Di seluruh menara ilahi alkemis, selain diriku dan tetua agung, sebagian besar alkemis tingkat tiga hanya berada di tingkat dua. Di seluruh tujuh alam ilahi, terdapat kurang dari lima alkemis tingkat tiga. Wu Chen sebenarnya adalah alkemis tingkat tiga. Mi Yuan sangat terkejut. Seorang alkemis tingkat tiga. Jenius yang sangat kuat. Siapa sebenarnya yang mengasuh murid seperti itu? Seru tetua kedua. Dia semakin penasaran dengan latar belakang Feng Wu Chen. Namun, kata-kata Zhang Kui selanjutnya tidak diragukan lagi sangat mengejutkan mereka. Menurut murid istana awan air, Feng Wu Chen juga memiliki artefak ilahi tingkat sembilan. Aku baru mengetahuinya setelah aku menginterogasinya. Dengan kata lain, Feng Wu Chen kemungkinan besar adalah seorang alkemis tingkat empat. Zhang Kui berkata lagi, Alkemis tingkat, tingkat empat, semua orang di aula benar-benar tercengang. Alkemis tingkat empat, penatua agung Mi Yuan duduk seolah sedang kesurupan. Seorang alkemis tingkat empat belum pernah muncul di seluruh tujuh alam ilahi. Bagaimana dia bisa muncul di sektor roh bumi? Master menara tercengang. Dia tidak dapat mempercayai keberadaan alkemis tingkat empat. Jenius sekali, tidak heran dia tidak mau bergabung dengan menara ilahi alkemis. Tidak heran dia ingin menjadi penatua tamu. Saya ingin tahu apakah dia masih bersedia mengirim seseorang sekarang. Kata penjaga dengan kaget. Melihat ekspresi kaget dari Master menara dan yang lainnya, Zhang Kui berkata, Master menara, ini hanya tebakan. Kami tidak yakin apakah Feng Wu Chen adalah alkemis tingkat tiga. Tebakan, apakah perlu menebak? Berapa banyak artefak ilahi tingkat sembilan yang dapat ditempa di tujuh alam ilahi? Feng Wu Chen pasti seorang alkemis tingkat empat. Tuan menara berkata dengan pasti. Tetua agung, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Anda harus menarik Feng Wu Chen ke menara ilahi alkemis kita untuk mencegah dia direnggut oleh kekuatan lain. Master menara buru-buru melihat ke arah Mi Yuan. Ini tidak mudah. Bocah ini bukanlah salah satu dari orang jenius yang sombong. Tidak mudah untuk mengikatnya. Kalau tidak, dia tidak akan menolakku tiga kali. Mi Yuan tersenyum tak berdaya. Kalau begitu biarkan dia menjadi penatua tamu. Kata Master menara tanpa ragu-ragu. 1722 Master menara, Feng Wu Chen hanyalah seorang alkemis tingkat dewa. Saya khawatir akan sulit meyakinkan masa untuk menerimanya sebagai tetua tamu. Feng Wu Chen masih muda. Saya khawatir dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi tetua tamu. Tower Master, mohon pertimbangkan kembali. Kami sama sekali tidak mengetahui latar belakang Feng Wu Chen. Jika dia memiliki niat lain, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Keputusan Master menara langsung ditentang oleh para tetua dan yang mulia. Agar Feng Wu Chen memiliki pencapaian mendalam dalam bidang alkimia, saya yakin alkemis lainnya juga sangat berprestasi. Jangan lupa bahwa dia juga memberikan petunjuk kepada tetua agung dalam bidang alkimia. Dia memenuhi syarat untuk menjadi tetua tamu. Apakah Anda pernah melihat alkemis tingkat 4 sebelumnya? Kata Master menara dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bercanda. Ini, para tetua dan yang mulia tidak bisa berkata-kata. Master menara melanjutkan, jika Feng Wu Chen datang ke menara ilahi alkemis, saya yakin dia dapat membantu alkemis menara ilahi berkembang lebih cepat. Karena dia bisa memberikan petunjuk kepada Grand Elder, dia mungkin bisa membantu Grand Elder menerobos kemacetan dan melangkah ke Great Lord Tier. Tuan besar tingkat, mata Elder Destruction bersinar penuh gairah. Jika pencapaian Feng Wu Chen di alkemis lain juga tidak terduga, dia bahkan mungkin dapat membantu Anda meningkatkan tingkatan Anda. Tidak peduli apa latar belakang Feng Wu Chen, tidak peduli apa niatnya, apakah menurut Anda menara ilahi alkemis akan takut? Dia, lanjut Master menara. Saya setuju dengan gagasan Master menara, kata pelindung, manfaat Feng Wu Chen bagi menara ilahi alkemis memang sangat besar. Kalau begitu sudah diputuskan, Tetua Agung, buatlah persiapannya. Kirim seseorang ke dunia roh bumi untuk menganugerahkan Feng Wu Chen sebagai tetua tamu menara ilahi alkemis. Master menara segera memerintahkan. Pelindung, sampaikan pesananku. Beritahu semua orang di menara ilahi alkemis bahwa menara itu akan segera menyambut seorang tetua tamu. Perintah Master menara lagi. Dipahami. Keduanya menerima perintah dengan hormat dan segera meninggalkan Ola. Dalam sekejap mata, sepuluh hari berlalu, Feng Wu Chen telah berkultivasi di cincin ilahi selama sebulan penuh. Dia telah menyempurnakan kekuatan kuno, ribuan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, dan cairan kondensasi ungu jiwa jernih. Budidaya gila menghabiskan banyak sumber daya budidaya, tetapi memungkinkan Feng Wu Chen menerobos dua bintang secara berurutan dan mencapai alam dewa bintang tujuh. Menaikkan dua bintang dalam sebulan, kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan bisa dikatakan membuat orang lain tenggelam dalam debu. Baru sepuluh hari berlalu di dunia luar. Selamat kepada Chen karena telah berhasil menembus roh ilahi bintang tujuh, Tian Sa mengucapkan selamat. Feng Wu Chen perlahan membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Dia berkata dengan gembira, efeknya sangat bagus. Diok kunonya sangat bagus. Dengan kecepatan kultivasi ini, tidak akan lama lagi aku bisa menembus level Raja Dewa. Dalam waktu dua bulan, Chen seharusnya bisa menerobos ke alam Raja Dewa, kata Tian Sa dengan hormat. Mungkin, Feng Wu Chen menyeringai dan bertanya, bagaimana kabar embriopedang. Chen, kamu akan tahu kapan kamu keluar, kata Tian Sa. Sambil berpikir, Feng Wu Chen meninggalkan cincin ilahi. Dia tidak sabar untuk melihat seberapa besar pertumbuhan embriopedang. Terakhir, di aula utama, embriopedang berwarna darah melayang di udara. Seluruh aula diselimuti cahaya merah darah yang menyilaukan dan dipenuhi aura yang sangat kejam dan haus darah. Aura yang sangat kuat, ini meningkat pesat. Feng Wu Chen sangat gembira saat dia menatap embriopedang. Kekuatan esensi darah telah sepenuhnya dilahap. Aura embriopedang telah meningkat beberapa kali lipat. Chen telah menerobos menjadi Dewa Bintang 7. Dengan dukungan embriopedang, dia dapat dengan mudah membunuh Dewa Bintang 9. Ditambah lagi dengan teleportasi, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menyelinap ke Raja Dewa Bintang 2, kata Tian Sa dengan hormat. Tidak buruk, tidak buruk. Saat embriopedang berevolusi menjadi senjata suci dasar, kekuatannya akan semakin besar. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatan embriopedang. Chen, ada satu hal lagi, kata Tian Sa. Apa masalahnya? Feng Wu Chen melirik Tian Sa. Pada hari Chen mengasingkan diri, Menara Ilahi Alkemis mengirim ahli yang mulia. Dia masih menunggu Chen di kamar dagang, kata Tian Sa dengan hormat. Dia menunggu selama 10 hari. Feng Wu Chen terkejut. Iya, dia menunggu selama 10 hari. Tian Sa mengangguk. Dengan lambayan tangannya, embriopedang kembali ke tubuhnya. Feng Wu Chen kemudian keluar dari aula utama. Di luar aula, Gong Jingyan, Su Feng, Liu Huan, dan surga leluhur sudah menunggu dengan cemas. Ada juga pria parubaya di antara mereka. Mendengar suara pintu terbuka, mereka bertiga sangat gembira dan menoleh pada saat bersamaan. Chen, Anda akhirnya keluar. Gong Jingyan dan Su Feng berkata dengan penuh semangat. Bawahan Zhang Kui menyapa tetua tamu. Zhang Kui membungkuk hormat. Tamu penatua, Feng Wu Chen tertegun dan memandang Zhang Kui dengan heran. Gong Jingyan buru-buru menjelaskan, Chen, Menara Ilahi Alkemis telah menganugerahkan Chen sebagai tetua tamu. Master Zhang Kui telah menunggu di kamar dagang selama 10 hari. Itu benar, Chen, kamu sekarang adalah tetua tamu Menara Ilahi Alkemis. Su Feng juga sangat bersemangat. Menganugerahkan gelar tetua tamu. Feng Wu Chen terkejut. Dia tidak menyangka lelucon santainya saat itu akan menjadi kenyataan. Master Menara secara pribadi menganugerahkan gelar tetua tamu dan memerintahkanku untuk memberitahumu. Zhang Kui sangat hormat. Begitu, Master Menara sangat menghargaiku. Bukankah dia takut orang lain akan berpendapat? Feng Wu Chen tersenyum tipis. Jangan khawatir, tetua tamu, penjaga, enam tetua agung, dan yang mulia tidak keberatan. Anda dapat kembali ke Menara Ilahi Alkemis kapan saja, kata Zhang Kui dengan hormat. Tidak ada objek. Feng Wu Chen mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa kembali. Gong Jingyan, Su Feng, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tidak tahu apa maksud Feng Wu Chen. Lalu apa yang dimaksud dengan penatua? Zhang Kui memandang Feng Wu Chen dengan gugup dan bertanya, takut Feng Wu Chen akan menolak. Feng Wu Chen berkata, saya tidak akan meninggalkan Inki Cloud City untuk sementara waktu. Anda kembali dulu. Saya akan pergi ke Alkemis Divine Tower jika waktunya tiba. Apakah itu berarti penatua setuju? Zhang Kui bertanya dengan hati-hati. Aku tidak menyangka lelukonku saat itu akan menjadi kenyataan. Kembalilah dan beritahu Master Menara bahwa selama dia tidak membatasi kebebasanku. Tidak apa-apa. Feng Wu Chen mengangguk. Ya, saya akan kembali dan segera melapor ke Master Menara. Zhang Kui sangat gembira. Setelah membungkuk hormat, Zhang Kui menghilang dalam sekejap. Besar, Chen, Anda sekarang adalah penatua Menara Ilahi Alkemis. Selamat, Chen. Su Feng memberi selamat padanya dengan penuh semangat. Selamat, Chen. Liu Wu Hen dan leluhur surgawi juga buru-buru membungkuk dan memberi selamat padanya. Pada saat ini, leluhur surgawi dan Liu Wu Hen senang karena mereka mengikuti Feng Wu Chen. Prestasi masa depan mereka pasti tidak terbatas. Chen, kapan kamu berencana meninggalkan Inki Cloud City? Gong Jingyan bertanya dengan hormat. Setelah saya menerobos ke tingkat Raja Ilahi, kata Feng Wu Chen. Apa budidaya Chen sekarang? Liu Wu Hen terus bertanya. Roh Ilahi Bintang Tujuh. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Apa, tujuh? Roh Ilahi Bintang Tujuh. Gong Jingyan dan yang lainnya terkejut. Mereka menatap Feng Wu Chen dengan mulut ternganga. Chen, kamu, bukankah kamu Roh Ilahi Bintang Tiga? Kapan Anda menjadi Roh Ilahi Bintang Tujuh? Su Feng bertanya dengan ngeri. Dia memandang Feng Wu Chen seolah sedang melihat monster. Dalam waktu kurang dari sebulan, Chen telah meningkat empat bintang. Gong Jingyan sangat ketakutan. 1723. Kecepatan peningkatan kultifasi Feng Wu Chen berada di luar imajinasi Gong Jingyan. Mereka tidak tahu bagaimana Feng Wu Chen meningkatkan budidayanya. Mereka selalu merasa Feng Wu Chen tidak perlu berkultifasi dan budidayanya meningkat secara otomatis. Bukankah Chen ada di alam Dewa Raja? Leluhur langit bertanya dengan tercengang. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tidak menjawab. Ini adalah rahasianya. Leluhur langit, kamu kembali ke kuil tak tertandingi dulu. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, tekan mereka terlebih dahulu. Aku akan bergegas ke batas jiwa bintang secepat mungkin. Feng Wu Chen memandang leluhur langit. Ya, Chen, saya akan kembali sekarang. Kata leluhur langit dengan hormat, tidak berani bertindak gegabuh. Status Feng Wu Chen saat ini berbeda dengan masa lalu. Dia sekarang menjadi tetua tamu menara ilahi alkemis. Statusnya setara dengan tetua menara ilahi. Leluhur langit diam-diam bersuka cita karena dia telah tunduk pada Feng Wu Chen. Statusnya saat ini jauh lebih tinggi daripada pelindung agung kuil tak tertandingi. Guru kuil dan leluhur langit yang tak tertandingi telah berada di batas jiwa bumi selama setengah bulan. Jika tidak ada kabar kembali, kuil tak tertandingi tidak akan bisa menahan diri. Presiden Gong, saya harap Anda dapat berdiskusi dengan kamar dagang batas jiwa bintang dan mencoba menyediakan ramuan obat tiga kali lipat. Feng Wu Chen memandang Gong Jingyan. Apa? Tiga kali lipat ramuan obat. Mata Gong Jingyan melotot keluar dari rongganya. Tuan Muda Chen, memurnikan begitu banyak pil akan membuatmu lelah, katanya buru-buru. Jangan khawatir, saya harus segera memurnikan pil. Saya berharap dapat menerobos ke alam alkemis Raja Dewa secepat mungkin. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya akan memberikan resepnya kepada Anda. Jika waktunya tiba, Anda dapat pindah ke kamar dagang Star Soul Boondari. Selama saya berada di Inki Cloud City, itu semua berkat bantuan Presiden Gong. Berikan resepnya kepada kami. Su Feng sangat gembira. Dia merasa semua sel di tubuhnya sangat bersemangat. Saya khawatir tidak mudah untuk pindah ke kamar dagang batas jiwa bintang. Tingkat kultivasi orang tua itu terlalu lemah dan dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Gong Jingyan tersenyum tak berdaya. Jika aku bilang tidak apa-apa, maka tidak apa-apa. Jika kamar dagang Star Soul tidak menginginkannya, pergilah ke kamar utama. Kamar utama juga ada di dunia Overgod. Feng Wu Chen tersenyum, nadanya sangat mendominasi. Markas besar, seluruh tubuh Gong Jingyan bergetar, dan ekspresinya sangat tercengang. Dia bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu. Chen, aku pergi, kata Su Feng buru-buru. Jika Anda tidak dapat menyempurnakan pil roh surgawi yang mendalam, jangan datang menemui saya. Pil sampah seperti itu tidak dapat dimurnikan bahkan dalam waktu setengah bulan. Feng Wu Chen berkata dengan cepat sambil menatap tajam ke arah Su Feng. Jangan khawatir, Chen. Saya akan segera memperbaikinya. Su Feng berkata buru-buru dan menghilang dalam sekejap mata. Wu Hen, ikuti aku ke kota Watermoon. Kita tidak bisa membiarkan hajar aswat benang selatan itu terbuang percuma, kata Feng Wu Chen. Dia bertekad untuk mendapatkan hajar aswat benang selatan. Liu Wu Hen sama dengan leluhur surgawi. Saat ini, dia bersedia mengikuti Feng Wu Chen. Kemudian, dia mengikuti Feng Wu Chen ke kota Watermoon. Hajar aswat benang selatan sangat istimewa. Bagi pengrajin lain, itu mungkin hanya sebuah keberadaan yang berharga. Namun, bagi Feng Wu Chen, itu jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Itu adalah suatu keharusan untuk menyempurnakan harta karun spasial. Kota Bulan Air Chen, siapa yang memiliki hajar aswat benang selatan? Liu Wu Hen bertanya di jalanan kota. Setelah Feng Wu Chen merasakannya sejenak, dia berkata, ada tiga pengrajin di kota Bulan Air. Adapun siapa yang memilikinya, saya tidak yakin. Saya datang terburu-buru dan lupa bertanya siapa yang memiliki Su Feng. Melihat kota utama, Feng Wu Chen berkata, ada pengrajin Raja Ilahi di kota utama. Mungkin bersamanya. Barang yang begitu berharga pasti ada bersamanya. Ayo pergi ke kota utama sekarang, kata Liu Wu Hen dengan pasti. Keduanya langsung menuju kota utama. Siapa kalian berdua? Di gerbang utama kota, penjaga yang menjaga kota utama menghentikan Feng Wu Chen dan Liu Wu Hen. Saya Feng Wu Chen, seorang alkemis. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan pengrajin Raja Ilahi di kota utama, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Jadi itu adalah Master Craftsman. Silakan masuk. Saya akan melaporkan ini kepada Grand Elder. Ketika penjaga mendengar bahwa Feng Wu Chen adalah seorang alkemis, sikapnya langsung menjadi penuh hormat. Dia segera menyambut masuknya Feng Wu Chen dan Liu Wu Hen. Alkemis sangat dihormati kemanapun mereka pergi. Ahli alkimia, saya belum pernah mendengar tentang seorang alkemis bernama Feng Wu Chen di dunia roh bumi. Menurutku kalian semua pembohong. Feng Wu Chen dan Liu Wu Hen baru saja hendak masuk ketika seorang pria paruh baya keluar. Dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya dan memandang rendah semua orang. Basis budidayanya adalah Raja Ilahi Bintang 3. Seorang Master Prasasti Tingkat Dewa. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Tuan Wu Chang San, apakah mereka pembohong? Penjaga itu tertegun dan bertanya dengan ragu. Keduanya tidak memiliki kekuatan jiwa sama sekali. Mereka bukan alkemis. Jika mereka bukan pembohong, lalu siapa mereka? Mereka pasti punya niat lain. Usir saja mereka, kata Wu Chang San dingin. Ya, penjaga itu jelas percaya pada Gunung Wu Chang. Dia segera berteriak pada Feng Wu Chen, ayo pergi. Jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Pergilah, ini bukan tempat untukmu. Anda tidak punya hak untuk masuk. Wu Chang San berkata dengan dingin. Rasa jijiknya semakin kuat. Anda, Liu Wu Hen sangat marah dan hendak menyerang. Namun, dia dihentikan oleh Feng Wu Chen. Dia berkata dengan acu-ta'acu, biarkan aku yang melakukannya. Ingin bertarung. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Wu Chang San mencibir dengan jijik dan menatap Feng Wu Chen dengan jijik. Bang! Engah! Saat suara Wu Chang San turun, Feng Wu Chen dengan keras meninju dada Wu Chang San. Dengan ledakan, kekuatan yang mendominasi mengguncang Wu Chang San hingga dia muntah darah dan terbang ke kota utama. Apakah aku perlu memberimu wajah saat aku memukulmu? Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Berani sekali kamu. Beraninya kamu melukai Tuan Wu Chang San. Laki-laki. Kalahkan mereka berdua. Kedua penjaga itu sangat marah. Di kota utama, lebih dari selusin penjaga datang setelah mendengar berita tersebut dan mengepung Feng Wu Chen dan Liu Wu Hen. Bunuh mereka untukku. Wu Chang San yang terluka parah bergegas keluar seperti anjing gila yang marah dan mengaum ke arah Feng Wu Chen. Jika kamu tidak ingin mati, coba saja. Liu Wu Hen berkata dengan dingin. Aura mengerikan dari Raja Ilahi Bintang 7 menyebar. 7. Raja Ilahi Bintang 7 Merasakan kekuatan mengerikan Liu Wu Hen, selusin penjaga langsung ketakutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Tidak ada yang berani menyerang. Raja Ilahi Bintang 7 Wu Chang San juga tercengang saat itu juga. Kami tidak mempunyai niat buruk. Tolong laporkan pada penguasa kota dan tetua agung bahwa aku memang mempunyai sesuatu untuk didiskusikan dengan mereka. Feng Wu Chen berkata kepada seorang penjaga. Cepat, cepat lapor ketuan kota dan tetua agung. Seorang penjaga buru-buru berkata. Jangan mengira aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Wu Chang San berkata dengan murung dan marah. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku, Wu Chang San, bukanlah manusia. Apakah begitu? Kalau begitu aku akan membiarkanmu menjadi seekor anjing. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Matanya yang dingin sangat menakutkan Wu Chang San hingga seluruh tubuhnya gemetar. Penampilan macam apa itu? Ini sangat menakutkan. Itu benar-benar membuatku merasa tercekik. Wu Chang San sangat terkejut. Dia belum pernah melihat tatapan yang begitu menakutkan. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat minta seseorang untuk membunuh mereka. Wu Chang San menekan keluhan dan kemarahan di dalam hatinya dan meraung. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu dulu. Liu Wu Hen berkata dengan dingin dan berjalan menuju Wu Chang San selangkah demi selangkah. 1724 Kamu, apa yang kamu inginkan? Saya seorang alkemis tingkat dewa. Aku, aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Melihat Liu Wu Hen berjalan mendekat, Wu Chang San sangat ketakutan hingga dia gemetar dan mundur ketakutan. Tidak ada penjaga yang berani menghentikannya. Meskipun dia adalah seorang alkemis, di hadapan Raja Ilahi Bintang 7, dia tetap tidak bisa bertindak kuat. Liu Wu Hen berkata dengan nada menghina, Aku memang tidak berani membunuh alkemis, tapi aku berani membunuhmu. Aku kenal alkemis tingkat dewa, Tuan Han. Jika kamu berani membunuhku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota air bulan hidup-hidup. Dalam kepanikannya, Wu Chang San segera menyebut nama Tuan Han. Oh, apakah begitu? Tapi sejauh yang saya tahu, di seluruh kota bulan air, tidak ada yang bisa menandingi saya, bukan? Liu Wu Hen mencibir mengejek. Wajah Wu Chang San benar-benar kaku. Meskipun ada banyak kultifator di kota Watermoon, tidak ada yang bisa menandingi Liu Wu Hen. Bahkan budidaya Tuan Kota tidak sebaik Liu Wu Hen. Sebelum Liu Wu Hen dapat bergerak, seorang penjaga bergegas mendekat dan berkata dengan wajah penuh keterkejutan, Tuan Ku. Tuan Kota mengundang Anda. Terima kasih, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Dia tidak bisa diganggu dengan Wu Chang San dan langsung memasuki kota utama. Huff, ambil ini. Liu Wu Hen tiba-tiba berteriak dengan keras dan mengangkat tangannya untuk menyerang Wu Chang San. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Wu Chang San sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah dan memohon belas kasihan. Dia sangat takut hingga dia buang air kecil. Huff, sampah yang tidak berguna. Liu Wu Hen mencibir. Dia tidak bergerak. Dia hanya menakuti Wu Chang San. Berengsek, kedua bajingan ini. Mata yang sangat tajam menatap punggung Feng Wu Chen dan Liu Wu Hen. Mata setannya sangat menakutkan. Wu Chang San mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Jadi bagaimana jika kamu adalah Raja Dewa Bintang Tujuh? Tunggu saja, aku pasti akan membuat kalian berdua mati mengenaskan. Di kota Watermoon, tidak ada yang berani menghinaku seperti ini. Kalian berdua bajingan kecil. Aku akan membuatmu menyesal. Wu Chang San berkata dengan galak dan pergi dengan marah. Sebagai seorang alkemis tingkat dewa, bagaimana dia bisa dipermalukan seperti ini? Apa yang harus kita lakukan? Tuan Wu Chang San pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Konsekuensi dari kemarahan penguasa gunung Wu Chang sungguh tidak terpikirkan. Kita bahkan mungkin terlibat. Dia adalah Raja Ilahi Bintang Tujuh, apa yang bisa kita lakukan? Para penjaga khawatir dan ketakutan. Ketika penguasa kota-kota Watermoon, Su Chang Hai, mengetahui bahwa pembangkit tenaga listrik Raja Dewa Bintang Tujuh datang, dia pertama kali dibuat sangat ketakutan, lalu dia buru-buru keluar secara pribadi bersama tiga tetua agung untuk menyambutnya. Liu Wu Hen. Sekilas Su Chang Hai mengenali Liu Wu Hen dan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana mungkin dia? Mata tetua agung Han Qing berkilat ketakutan. Meskipun Han Qing adalah seorang alkemis tingkat Raja Dewa, budidayanya hanyalah Raja Dewa Bintang Tiga. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada Liu Wu Hen. Saya adalah penguasa kota, Su Chang Hai. Ketiga orang ini adalah tiga tetua kota bulan air. Ini adalah tetua agung, Han Qing, seorang alkemis tingkat Raja Ilahi. Ini adalah, Su Chang Hai memperkenalkan dirinya dengan sopan dan memperkenalkan ketiga tetua tersebut. Saya Feng Wu Chen. Salam kepada Tuan Kota Su dan ketiga tetua. Feng Wu Chen dengan sopan menangkupkan tinjunya. Feng Wu Chen. Wajah lama Han Qing tiba-tiba terkejut. Dia buru-buru berkata, Kaulah Tuan Feng yang menyempurnakan bubuk dewa misterius dan pil roh surga Suanyang. Itu benar. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Apa? Feng? Tuan Feng? Tuan Feng dari kamar dagang. Su Chang Hai juga kaget. Dia menatap Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar tak percaya. Tuan Feng, saya minta maaf. Tuan Feng, silakan masuk. Wajah Su Chang Hai penuh rasa hormat. Ia bahkan memberi isyarat mengundang, tak berani lalai sedikitpun. Su Chang Hai dan yang lainnya tidak menyangka Tuan Feng, yang namanya mengguncang dunia roh bumi, akan datang ke kota air bulan. Di aula utama, Su Chang Hai dengan hormat bertanya, Tuan Feng, bolehkah saya mengetahui alasan kunjungan Anda ke kota air bulan? Su Feng sebelumnya mengatakan bahwa ada sepotong batu hitam sutra selatan di kota bulan air. Karena saya datang terburu-buru, saya tidak menanyakan alkemis mana yang memilikinya. Oleh karena itu, saya datang ke kota utama untuk bertanya kepada penatuahan tentang keberadaan hajar aswat sutra selatan. Feng Wu Chen berkata dengan sopan sambil menatap Han King. Batu hitam sutra selatan. Su Chang Hai tertegun dan juga melihat ke arah Han King. Batu hitam sutra selatan ada di tangan Pak Tua. Su Feng sebelumnya datang untuk mencari Pak Tua. Namun, Pak Tua hanya memiliki satu keping batu hitam sutra selatan. Saya khawatir saya harus mengecewakan Tuan Feng. Titik-petik dua. Han King perlahan berkata. Batu hitam sutra selatan adalah bahan tempa artefak. Penatuahan adalah pandai besi tingkat Raja Dewa. Tidak ada gunanya penatuahan menyimpannya. Kata Feng Wu Chen. Su Chang Hai berkata, Tuan Feng, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dunia roh bumi kita memiliki pandai besi tingkat Raja Dewa yang baru saja berhasil menempa artefak abadi belum lama ini. Tetua Agung menyiapkan bahan-bahannya dan hendak bertanya pandai besi tingkat Raja Dewa untuk membantu menempa artefak abadi. Tuan Feng, Pak Tua menghabiskan beberapa tahun mengumpulkan materi. Saya harap Tuan Feng bisa mengerti. Kata Han King. Feng Wu Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Saya bisa mengerti. Elder Han, Artefak abadi macam apa yang kamu inginkan? Saya memiliki banyak artefak abadi di sini. Saya bisa menggunakannya untuk menukar batu hitam sutra selatan. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan lebih dari selusin artefak abadi terbang dan melayang di udara Aula Utama. Setiap artefak abadi memancarkan aura yang kuat. Ini, Su Chang Hai, Han King, dan yang lainnya tercengang. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Melihat ekspresi terkejut Su Chang Hai, Han King, dan yang lainnya, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, Tetuahan, kamu dapat memiliki artefak abadi apapun yang kamu suka. Aku hanya menginginkan batu hitam sutra selatan. Bagi Feng Wu Chen, batu hitam sutra selatan lebih penting daripada artefak abadi ini. Tuan Feng, kamu, kamu benar-benar menggunakan artefak abadi untuk ditukar dengan batu hitam sutra selatan. Han King bertanya setelah pulih dari keterkejutannya. Dia masih tidak percaya bahwa Feng Wu Chen akan menggunakan artefak abadi untuk menukar batu hitam sutra selatan. Tentu saja, Feng Wu Chen mengangguk. Patua, tukarkan dengan liontin giyok ini. Han King buru-buru berkata, seolah dia takut Feng Wu Chen akan mengingkari kata-katanya. Han King mengeluarkan batu hitam sutra selatan dan memberikannya kepada Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu. Merupakan hal yang bagus untuk menukar satu artefak abadi dengan satu batu hitam. Terima kasih, Tuan Feng. Terima kasih, Tuan Feng. Han King menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Dia sangat bersemangat. Melapor kepada Tuan Kota, Tuan dan Tetua Istana Mistik Surga, Tuan Wu Chang San, dan banyak murid sedang bergegas ke kota utama. Dan tiga keluarga besar kota Water Moon. Saat ini, seorang penjaga bergegas ke Aula Utama untuk melapor. Su Chang Hai sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang terjadi? Mereka di sini untuk mereka. Mereka memiliki konflik dengan Tuan Wu Chang San. Penjaga itu menunjuk ke arah Feng Wu Chen dan Liu Wu Hen. Sebuah konflik, ekspresi Su Chang Hai sedikit berubah. Tuan Wu Chang San adalah orang yang pendendam. Saya khawatir dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Han King mengerutkan kening. Waktunya tepat. Saya ingin melihat apa yang mereka inginkan. Liu Wu Hen mencibir dengan nada mengejek. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Desir, desir, desir. Sekelompok besar tokoh terbang. Para pemimpinnya adalah eselon atas dari istana mistik surga dan tiga keluarga besar kota bulan air. Aura mengerikan dari Raja Ilahi menyebar. Anak nakal, keluarlah dan terima kematianmu. Tuan Wu Chang San meraung ke arah kota utama. Niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Saya minum dengan pemimpin saya tadi malam dan pingsan. Toleransi alkohol saya sangat buruk. Saya bahkan menunda pembaruan. Aku sangat menyesal. Kiluan saat ini sedang terburu-buru untuk menulis. 1725. Raungan marahu Chang San bergema di seluruh istana kota utama. Matanya merah seperti binatang buas. Tiga keluarga besar istana mendalam surga dan kota bulan air berjumlah lebih dari seribu orang. Formasinya sangat kuat, dan aura keagungannya mengintimidasi orang. Pemimpin istana surga mendalam, Duan Tianzong, telah mencapai alam Raja Ilahi bintang 6. Kekuatannya sangat kejam. Tiga tetua agung istana mendalam surga, serta kepala keluarga dan tetua dari tiga keluarga besar, semuanya berada di alam Raja Ilahi. Hanya pembangkit tenaga listrik Raja Ilahi saja yang berjumlah lebih dari selusin orang. Tuan Wuchang San, apa yang terjadi? Kenapa kamu sangat marah? Istana mendalam surga dan tiga keluarga besar kota bulan air kita semuanya ada di sini. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak akan memulai perang, bukan? Niat membunuh yang mengerikan. Apakah istana mendalam surga akan menyerang kota utama? Bukankah hubungan tuan kota dengan istana mendalam surga sangat baik? Barisan yang menakutkan membuat para penggarap kota bulan air menjadi panik. Di istana kota utama, Feng Wuchen dan Liu Wuchen memimpin dan berjalan keluar. Su Chang Hai, Han Qing, dan yang lainnya juga keluar dari Aola Utama. Melihat barisan yang begitu kuat, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, Wuchang San ini benar-benar memiliki kemampuan. Ada cukup banyak orang yang datang. Chen, apakah kamu ingin membunuh mereka semua? Liu Wuchen memandang Feng Wuchen dan bertanya. Mendengar perkataan Liu Wuchen, Su Chang Hai dan Han Qing sama-sama terlonjak ketakutan, keringat dingin menetes di punggung mereka. Dengan budidaya Liu Wuchen, menghancurkan istana mendalam surga dan tiga keluarga besar bukanlah hal yang sulit. Chen, kenapa patua tidak keluar dan menjelaskan dengan jelas? Han Qing memandang Feng Wuchen dan bertanya. Tidak dibutuhkan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat Feng Wuchen dan Liu Wuchen keluar, Wuchang San mengertakan gigi dan berkata dengan ekspresi sinis, Tuan Istana, itu dua bocah nakal itu. Anak nakal, kamu berani menghina alkemis ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Wuchang San berkata dengan garang, sepertinya dia akan memakan Feng Wuchen. Raja racun Liu Wuchen. Saat Duan Tianzong melihat Liu Wuchen, pupil matanya tiba-tiba mengerut, dan tubuhnya gemetar. Apa? Raja racun Liu Wuchen. Tiga tetua dan orang-orang dari tiga klan juga terkejut. Mata mereka dipenuhi teror. Liu Wuchen. Wajah garang Wuchang San tiba-tiba menegang. Jelas sekali, dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Feng Wuchen dan Liu Wuchen perlahan terbang, ekspresi mereka tidak berubah. Formasi yang luar biasa. Apa? Apakah Anda mencoba menindas saya dengan angka? Liu Wuchen bertanya dengan sikap dingin dan arogan. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan berbahaya saat aura agung Raja Ilahi Bintang Tujuh dilepaskan. Raja Ilahi Bintang Tujuh, aura mengerikan itu mengintimidasi para penggarap istana mendalam surga dan tiga keluarga besar. Wuchang San, sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Matanya yang menakutkan sekali lagi membuat Wuchang San gemetar. Wuchang San menelan ludahnya dan menekan rasa takutnya. Nak, jangan terlalu sombong. Jangan berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena Liu Wuchen melindungimu. Bisakah Liu Wuchen mengalahkan begitu banyak God King sendirian? Liu Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum mengejek, saya tidak tahu apakah saya bisa. Mengapa Anda tidak mencobanya? Saya sudah lama tidak membunuh siapapun, jadi saya ingin meregangkan otot saya. Jika Anda ingin melakukannya, lakukan dengan cepat. Jangan buang waktuku. Duan Tian Chong dan yang lainnya tidak berani berbicara. Reputasi Raja Racun Liu Wuchen diketahui oleh semua kekuatan utama dunia roh bumi. Mereka juga sangat takut padanya dan tidak berani memprovokasi dia. Oh lah, Tuan Balai, dia, dia adalah Tuan Feng. Tuan Feng dari kamar dagang. Setelah melihat siapa orang itu, seorang murid buru-buru berkata dengan ngeri. Apa, Tuan Feng? Ekspresi Duan Tian Chong dan yang lainnya berubah lagi. Mereka menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Dia Tuan Feng dari kamar dagang. Para eselon atas dari tiga keluarga besar begitu ketakutan hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Ya, benar, dia adalah Tuan Feng dari kamar dagang. Pembantaian Istana Awan Suci, Istana Langit dan Bumi, keluarga Jiang, dan Kuil Lohun pasti ada hubungannya dengan Tuan Feng. Murid lainnya berkata dengan ngeri. Dia memandang Feng Wuchen seolah sedang melihat setan. Tuan Feng, mendengar ini, Wu Changshian benar-benar tercengang. Pembantaian Istana Awan Suci, Istana Langit dan Bumi, Kuil Lohun, dan keluarga Jiang telah lama menyebar ke seluruh dunia roh bumi. Semua orang menduga Feng Wuchenlah yang melakukannya. Dia, bagaimana dia bisa menjadi Tuan Feng, Wu Changshian sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Seluruh tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Saat Wu Changshian panik, kekuatan isap yang kuat dan tak terkalahkan tiba-tiba menariknya. Feng Wuchen membengkokkan tangannya ke dalam cakar dan mencengkeram tenggorokan Wu Changshian. Adegan yang tiba-tiba itu menyebabkan Duan Tian Chong dan yang lainnya gemetar ketakutan. Jika kamu tidak ingin hidup, lakukanlah. Termasuk Anda, penguasa Kuil Tianxuan. Liu Wuchen berkata dengan dingin. Kekuatan mengerikan telah berkumpul di tinjunya, dan dia siap menyerang kapan saja. Duan Tian Chong dan yang lainnya tidak berani bergerak atau berbicara. Di bawah kota Watermoon, para penggarap di jalanan terkejut. Kuil Tianxuan dan ketiga keluarga dikejutkan oleh satu orang. Lepaskan aku, Feng, Tuan Feng, Lepaskan aku, Wu Changshian yang ketakutan segera menangis dan memohon belas kasihan. Bukankah kamu bilang aku pembohong? Saya tidak memiliki kekuatan jiwa di tubuh saya. Bukankah kamu bilang kamu ingin membunuhku? Anda membawa begitu banyak orang ke sini, dan Anda memohon belas kasihan. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Feng, Tuan Feng, saya tidak tahu identitas Anda dan menyinggung Anda. Mohon maafkan saya, Tuan Feng. Wu Changshian memohon belas kasihan. Meskipun Wu Changshian adalah seorang alkemis tingkat dewa, dia tidak akan berani memprovokasi Feng Wuchen bahkan jika dia punya 10 ribu nyali. Sungguh sombong, kata Liu Wuchen dengan nada menghina. Tuan Feng, Wu Changshian tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya, Tuan Feng. Kami tidak tahu Tuan Feng ada di sini, jadi mohon maafkan kami, Tuan Feng, pinta Duan Tiancong. Saya tidak ingin mempermasalahkannya, dan saya tidak ingin membunuhnya, tetapi dia ingin membunuh saya. Anda tidak dapat menyalahkan saya, kata Feng Wuchen dingin. Tidak, Tuan Feng, lepaskan aku. Saya tahu saya salah. Aku tidak akan pernah menyinggung Tuan Feng lagi. Wu Changshian memohon belas kasihan. Begitu banyak ahli Raja Dewa di sini, tapi tidak ada yang berani menyelamatkannya. Wu Changshian putus asa. Sudah terlambat, Feng Wuchen menjawab tanpa emosi. Kekuatan jiwa sombongnya melonjak dan menghancurkan kekuatan jiwa Wu Changshian tanpa ragu-ragu. Keadaan pikiran Wu Changshian hancur. Of. Dengan jiwa dan pikirannya hancur, Wu Changshian memuntahkan setegup darah. Wajahnya langsung memucat. Wu Changshian telah dihancurkan oleh Tuan Feng. Jiwa dan pikirannya telah dihancurkan. Han King terkejut. Apa? Su Changhai kaget. Hatiku, hatiku. Hancur, Wu Changshian tidak dapat mempercayai bahwa Feng Wuchen telah menghancurkan alam alkemis tingkat dewa miliknya. Melihat seseorang memohon padamu, aku tidak akan membunuhmu. Kamu tidak akan mati, tetapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Hari ini, aku akan menghancurkan wilayah alkemismu sehingga kamu tidak akan terus meremehkannya. Yang lain, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia melonggarkan cengkeramannya, dan Wu Changshian terjatuh. Ledakan. Ketika mereka mendengar kata-kata Feng Wuchen, itu seperti sambaran petir yang meledak di telinga orang-orang dari Istana Misteri Surga dan tiga keluarga besar. Mereka semua tercengang dan kaget. 1726. Wilayah kultivasi saya hilang. Itu hilang. Wu Changshian sangat panik dan putus asa. Dia tampak seperti kehilangan jiwanya. Sebagai seorang alkemis, wilayah budidayanya telah lumpuh. Ini lebih buruk daripada kematian baginya. Dia awalnya tinggi dan perkasa di Istana Misteri Langit dan Kota Bulan Air. Sekarang wilayah kultivasinya lumpuh, dia tidak diragukan lagi direduksi menjadi seorang kultivator biasa. Wu Changshian tidak bisa menerima perasaan jatuh dari surga ke neraka. Tanpa status alkemisnya yang tinggi dan perkasa, siapa yang tahu berapa banyak musuh yang akan datang mengetuk pintunya di masa depan. Saat ini, Wu Changshian sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Meski pukulannya hebat, dia beruntung bisa selamat. Kota Water Moon terdiam. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah katapun. Mata ketakutan semua orang tertuju pada Feng Wu Chen. Tuan Feng, saya tahu saya salah. Tolong selamatkan saya dan bantu saya memulihkan ranah kultivasi saya. Saya bersedia melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Wu Changshian bersujud dengan panik. Namun, Feng Wu Chen tidak memiliki belas kasihan sedikitpun. Tuan Han, Anda adalah seorang alkemis Raja Ilahi. Tolong bantu saya memohon pada Tuan Feng. Tuan Han, saya mohon. Melihat Feng Wu Chen mengabaikannya, Wu Changshian memandang Han Qing dan berkata, Wu Changshian, patua tidak bisa berbuat apa-apa. Han Qing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Han Qing dan Feng Wu Chen hanya bertemu sekali. Bahkan jika dia memohon belas kasihan, Feng Wu Chen mungkin tidak peduli. Terlebih lagi, Han Qing tidak ingin menyinggung Feng Wu Chen. Jika tidak, kamar dagang akan menolak menjual bubuk dewa misterius dan pil roh surgawi suanyang ke kota air bulan. Tuan Istana, Tuan Istana, bantu saya memohon pada Tuan Feng. Wu Changshian panik. Duan Tiancong tidak mengatakan apapun karena dia tahu bahwa Feng Wu Chen tidak dapat membantu Wu Changshian memulihkan wilayah kultifasinya. Tuan Feng, tolong lepaskan aku kali ini. Aku benar-benar salah. Wu Changshian memohon belas kasihan Feng Wu Chen. Kau sendiri yang menyebabkan hal ini. Melihat Wu Changshian memohon belas kasihan, para penggarap kota bulan air menggelengkan kepala. Chen, ayo pergi. Liu Wu Hen memandang Feng Wu Chen dan berkata, Gunung Wu Chang, saya sudah cukup memberikan wajah kepada Istana Mendalam Langit dengan tidak melumpuhkan kultifasi Anda. Jika ini terjadi lagi, Anda harus tahu apa konsekuensinya. Ini hanya hukuman kecil bagi Anda. Feng Wu Chen dengan dingin menatap Gunung Wu Chang. Suaranya yang dingin membuat orang bergidik tanpa sadar. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen dan Liu Wu Hen terbang. Istana Mendalam Langit, tiga keluarga besar, kota utama, dan semua penggarap di kota masih dalam keadaan terguncang. Duan Tiancong dan yang lainnya diam-diam senang karena Feng Wu Chen tidak melanjutkan masalah ini. Jika tidak, dengan kekuatan Liu Wu Hen yang menakutkan, mereka akan menderita banyak korban. Chen, Apakah kamu tidak akan segera pergi ke Pagoda Alkemis Ilahi? Bahan seperti batu mendalam sutera selatan pasti tersedia di Pagoda Ilahi. Mengapa membuang waktu datang ke Water Moon City? Setelah meninggalkan kota Water Moon, Liu Wu Hen bertanya dengan bingung. Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata, Sebelum pergi ke Pagoda Alkemis Ilahi, saya harus melakukan perjalanan ke kuil tak tertandingi. Saya khawatir saya tidak akan sampai di sana secepat ini. Chen sepertinya tidak menyukai Pagoda Alkemis Ilahi, Liu Wu Hen bertanya dengan ragu. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, Bukannya aku tidak menyukainya, aku hanya tidak menyukainya. Ini adalah tanah suci yang diimpikan oleh banyak Alkemis, tetapi Tuan Muda Chen mengatakan bahwa dia tidak menyukainya. Saya khawatir hanya Tuan Muda Chen yang dapat mengatakan ini di seluruh tujuh dunia ilahi, kata Liu Wu Hen. Kesuksesan, saya melakukannya. Haha. Pil roh surga Suanyang. Saya akhirnya menyempurnakannya. Tawa gembira tiba-tiba terdengar dari istana tempat Su Feng berada. Setelah beberapa saat, Su Feng bergegas keluar dari Aula Utama dan berteriak, Chen. Chen, saya menyempurnakan pil roh surga Suanyang. Feng Wu Chen, yang baru saja kembali ke kamar dagang, tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya saat melihat Su Feng berlari dengan penuh semangat. Itu hanya pil sampah. Lihat betapa bahagianya kamu. Tidak bisakah kamu lebih menjanjikan. Itu hanyalah pil tingkat jenderal ilahi tingkat terendah. Apa yang bisa dibanggakan? Feng Wu Chen tanpa ampun menuangkan seember air dingin padanya. Senyuman cerah di wajah Su Feng langsung membeku di tempat. Dia mengira Feng Wu Chen akan memujinya. Su Feng mengalami depresi yang ekstrim. Suasana hatinya yang baik menghilang dalam sekejap, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Kembalilah dan lanjutkan penyempurnaan. Belum terlambat untuk berbahagia setelah kamu berhasil setiap saat, kata Feng Wu Chen dengan marah. Ya, ya, ya. Kamu benar, Chen. Su Feng mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi. Sudah berhari-hari, dan kuil seratus bunga belum mengirim siapapun untuk membeli senjata abadi. Senjata abadi ini akan dijual di kamar dagang. Anda dapat menentukan harganya. Juga, ketika ramuannya kembali, kirim mereka kepadaku secara langsung. Feng Wu Chen berjalan menuju istana tanpa menoleh ke belakang. Ya, Chen. Su Feng menjawab dengan hormat. Tatapannya tertuju pada selusin senjata abadi, dan akhirnya mendarat di tombak. Itu adalah senjata tombak abadi yang digunakan oleh Shen Luo. Masih dijual di kamar dagang. Aku pilih yang dulu. Aku akan mengambil tombak ini. Ini adalah senjata abadi Shen Luo. Pasti sangat kuat, kata Su Feng bersemangat. Dia menerima tombak senjata abadi tanpa ragu-ragu. Sebagai Raja Ilahi Bintang Tiga, ditambah dengan senjata abadi, setiap gelombang tombak Su Feng memiliki aura yang kuat. Kembali ke istana, Feng Wu Chen segera memasuki cincin ilahi. Sekarang setelah dia memiliki batu hitam sutra selatan, Feng Wu Chen bersiap untuk menyempurnakan harta karun spasial lainnya. Ketika dia pergi ke Star Soul World, dia setidaknya bisa menjualnya dengan harga bagus. Budidaya Feng Wu Chen menghabiskan sumber daya terlalu cepat. Ketika basis budidayanya semakin kuat di masa depan, konsumsi batu spiritual ilahi tingkat tertinggi juga akan meningkat. Dia tidak bisa memotong sumber daya budidayanya. Tiansha, berapa banyak batu spiritual ilahi tingkat tertinggi yang bisa dijual dengan harta karun serupa cincin ilahi? Feng Wu Chen bertanya sambil mulai menyempurnakan. Chen, harta yang mirip dengan cincin ilahi sangat langka di cincin ilahi. Harganya tidak dapat diperkirakan. Terlebih lagi, hanya dapat ditukarkan. Batu spiritual ilahi tingkat tertinggi tidak dapat membeli harta yang begitu berharga. Suara Tiansha terdengar. Bagaimana jika itu menjadi senjata abadi? Feng Wu Chen bertanya lagi. Jika Anda bersikeras menjualnya dengan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi, mungkin harganya akan lebih dari 1 miliar. Jika dijual di kamar dagang, harganya akan lebih tinggi lagi, jawab Tiansha. Lebih dari 1 miliar. Tidak buruk? Tidak buruk. Kalau begitu mari kita sempurnakan senjata abadi, Liontin Diok Tataruang. Di masa depan, jika kita mendapatkan lebih banyak batu hitam sutra selatan untuk memurnikan harta spasial, kita tidak akan bisa menyelesaikan penggunaan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi dalam hidup kita. Feng Wu Chen menyeringai dan puas dengan harganya. Chen, semakin langka sesuatu, semakin berharga. Jika ada terlalu banyak harta spasial, maka nilai harta tersebut akan menurun. Mengapa Chen tidak memperbaiki harta spasial yang akan kehilangan efeknya setelah menghabiskan energinya? Dengan cara ini, tidak hanya akan terjual dengan harga bagus, tetapi juga tidak akan mempengaruhi nilai harta karun tersebut. Apalagi itu akan sangat bermanfaat bagi Chen, jawab Tian Sha. Mendengar ini, mata Feng Wu Chen berbinar. Dia mengerutkan kening dan berkata, kehilangan efeknya setelah menghabiskan energinya. Itu ide yang bagus. Namun, saya tidak tahu apakah mungkin untuk memurnikan harta karun istimewa seperti itu. Kalau bisa, manfaatnya besar. Jika Feng Wu Chen benar-benar dapat memurnikan harta karun istimewa seperti itu, pasti akan ada banyak ahli dan kekuatan besar yang memintanya di masa depan. Memikirkannya saja sudah membuat Feng Wu Chen bersemangat. 1727 Harta karun istimewa semacam ini sungguh tidak mudah untuk dipalsukan. Sepertinya saya harus membuang banyak waktu. Feng Wu Chen telah berhasil membuat Leon Tin Giok. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya, dia masih tidak tahu bagaimana cara menahan kekuatan waktu dan memperlambat waktu di ruang angkasa. Setelah menghabiskan kekuatan waktu, efeknya akan hilang sepenuhnya. Feng Wu Chen mencoba banyak metode, tetapi semuanya gagal. Chen, mungkinkah kekuatannya terlalu kuat? Tian Sa bertanya melalui transmisi suara. Saya telah mencoba kekuatan-kekuatan waktu, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Saya tidak dapat membuat waktu mengalir dengan kecepatan yang sama. Tepatnya, saya tidak dapat menstabilkannya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan bergumam, bagaimana cara menstabilkannya. Waktu berlalu hari demi hari. Dia telah mencoba segala macam metode, tetapi semuanya gagal. Di satu sisi, ia harus memperlambat aliran waktu. Di sisi lain, dia harus menghabiskan kekuatan waktu. Harta karun spasial semacam ini melelahkan Feng Wu Chen baik secara fisik maupun mental. Dia bahkan marah. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya karena kecewa. Saya telah membaca tentang semua materi di alam para dewa, tetapi tidak ada satupun yang memiliki efek penstabil. Saya telah mencoba semua jenis metode, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Entah waktu penstabilan berkurang dua kali lipat dan tidak bisa dikonsumsi, atau bisa dikonsumsi tapi tidak bisa distabilkan. Menggabungkan keduanya juga tidak akan berhasil. Feng Wu Chen telah menempa begitu lama, tetapi dia belum pernah mendengar atau melihat harta karun spasial yang menghabiskannya. Jika dia bisa memalsukannya, itu pasti akan menjadi harta karun yang tak tertandingi. Namun, saat Feng Wu Chen merasa lelah dan kecewa, kilatan cahaya muncul di benaknya. Saya mendapatkannya, saya bisa menggunakan formasi untuk menstabilkannya. Ya, itu benar. Menggabungkan kedua metode dan menghabiskan kekuatan waktu saat menggunakan formasi untuk menstabilkannya seharusnya tidak menjadi masalah. Untuk membentuk formasi kecil, satu batu spiritual ilahi bermutu tinggi sudah cukup. Feng Wu Chen tiba-tiba berkata dengan penuh semangat. Perasaan tercerahkan membuat Feng Wu Chen sangat nyaman. Rasanya seperti mandi air dingin di hari musim panas. Jika itu sebuah formasi, itu mungkin berhasil. Kata Tian Sha. Haha, saya akhirnya memikirkan cara. Feng Wu Chen tertawa gembira. Menekan kegembiraannya, Feng Wu Chen segera mengambil tindakan. Sebagai grandmaster formasi, menyiapkan formasi adalah hal yang mudah bagi Feng Wu Chen. Feng Wu Chen dengan cepat memasang susunan ajaib kecil di ruang Leon Tin Giok. Hah. Feng Wu Chen menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Batu Ro ilahi bermutu tinggi cukup untuk mempertahankan formasi untuk waktu yang sangat lama. Saya harap ini akan berhasil. Mengaktifkan kekuatan waktu, Feng Wu Chen dengan hati-hati memasukkannya ke dalam Leon Tin Giok. Kemudian, dia fokus pada Leon Tin Giok. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, Feng Wu Chen memasuki ruang Leon Tin Giok. Kesuksesan, itu sudah stabil, aliran waktu menjadi dua kali lipat, dan kekuatan waktu juga dikonsumsi. Haha, benar saja, itu berhasil. Feng Wu Chen tertawa gembira. Chen, lihat berapa lama kekuatan waktu bisa dipertahankan. Suara Tian Sa terdengar. Feng Wu Chen mengeluarkan cairan beku putih surgawi dan cairan kondensasi ungu roh jernih dan menelannya. Kekuatan yang sangat besar segera menyebabkan tubuh Feng Wu Chen membengkak. Rasa sakit bengkak yang familiar menyebar ke seluruh tubuhnya. Feng Wu Chen sangat menyukai perasaan ini. Setelah rasa sakit yang luar biasa, budidayanya meningkat sebagai gantinya. Kemudian, dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh dewa tingkat tertinggi. Dia mengeksekusi teknik pemisahan roh dan membentuk 12 klon roh primordial. Feng Wu Chen dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Waktu berlalu hari demi hari. Ketika kekuatan waktu terakhir dikonsumsi, 10 hari telah berlalu. 10 hari budidaya di Leontine Giok setara dengan 5 hari di dunia luar. Tingkat kultivasi saya hampir menembus bintang 8. Sayang sekali. Saya perlu memperkuat kekuatan waktu. Saya perlu meningkatkan kekuatan waktu ke level 1 bulan. Jika saya berkultivasi selama 2 bulan seperti ini, hanya 1 bulan yang akan berlalu di dunia luar, gumam Feng Wu Chen pada dirinya sendiri. Sambil berpikir, Feng Wu Chen menarik Leontine Giok itu dan memegangnya di tangannya. Saya akhirnya berhasil. Kekuatan waktu telah habis, tetapi Leontine Giok itu masih merupakan artefak surgawi. Meskipun saya membuang-buang waktu berhari-hari, itu sepadan. Aku khawatir hanya aku yang bisa memurnikan harta sihir tipe konsumsi. Feng Wu Chen tertawa gembira. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Harta ajaib tipe konsumsi dan harta ajaib tipe luar angkasa yang dapat menggandakan waktu budidaya di seluruh tujuh alam dewa, hanya Feng Wu Chen yang bisa memperbaikinya. Begitu berita tentang harta ajaib istimewa itu menyebar, banyak pembudidaya di tujuh alam dewa akan menjadi gila. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, akan memperebutkannya. Tian Sha, jika aku meningkatkan kekuatan waktu menjadi satu bulan, menurutmu berapa harga yang bisa aku jual? Feng Wu Chen bertanya. Artefak surgawi disempurnakan oleh Chen. Artefak ini merupakan salah satu dari tujuh alam dewa. Tentu saja, harganya akan ditentukan oleh Chen, jawab Tian Sha. Untuk harta karun ajaib yang begitu kuat, semakin kuat budidayanya, semakin penting harta karun itu. Harta karun itu tidak bisa dijual dengan harga murah. Kalau terlalu mahal, kata Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Puluhan juta batu spiritual ilahi tingkat tertinggi masih mungkin diperoleh. Harta ajaib istimewa seperti itu sangat penting untuk pengembangan bakat dari berbagai kekuatan, jawab Tian Sha. Setelah meninggalkan sektor roh bumi, aku akan pergi ke kamar dagang sektor roh bintang untuk melelangnya. Mari kita lihat berapa banyak yang bisa didapat. Aku ingin tahu apakah akan ada perebutan gila-gilaan untuk mendapatkannya. Feng Wu Chen menyeringai dan memasukkan Liontin Gyok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dia menantikannya. Dunia jiwa bumi terlalu terpencil, dan tidak banyak orang kaya. Liontin Gyok tidak bisa dijual dengan harga ideal. Ada banyak ahli di dunia jiwa bintang, dan berbagai kekuatan memiliki dasar yang kuat. Dunia jiwa bumi tidak bisa dibandingkan dengan dunia jiwa bintang. Sambil berpikir, Feng Wu Chen memasuki cincin ilahi untuk berkultivasi. Setelah berkultivasi selama sehari, Feng Wu Chen berhasil melangkah ke alam spiritual ilahi bintang delapan. Hanya dua bintang lagi dan Feng Wu Chen akan mampu melangkah ke alam Raja Dewa. Sebelum meninggalkan dunia jiwa bumi, saya berharap alam alkemis saya juga dapat melangkah ke alam Raja Dewa, pikir Feng Wu Chen dalam hati dan kemudian keluar dari cincin ilahi. Chen! Chen! Di luar aula, teriakan Su Feng tiba-tiba terdengar. Apa masalahnya? Apakah jamunya kembali? Feng Wu Chen keluar dari aula. Ramuannya sudah kembali. Su Feng menganggup dan segera memberikan cincin penyimpanan kepada Feng Wu Chen. Chen! Ada satu hal lagi. Su Feng melanjutkan, Istana Awan Air mengirimkan berita bahwa Gereja Steri Moon dengan gila-gilaan mencaplok berbagai kekuatan dunia jiwa bumi. Pemimpin Gereja Steri Moon telah menerobos ke alam Dewa Raja. Gereja Bulan Berbintang, Feng Wu Chen sedikit mengernyit saat sosok Muhonglian muncul di benaknya. Su Feng berkata dengan serius, itu benar. Orang rendahan ini khawatir akan merusak Istana Awan Air. Gereja Bulan Berbintang dan Istana Awan Air bagaikan api dan air. Gereja Bulan Berbintang pasti tidak akan membiarkan Istana Awan Air pergi ketika itu, seluruh dunia jiwa bumi akan dikendalikan oleh Gereja Steri Moon. Tuan Feng, Muhonglian meminta pertemuan. Saat ini, Bing Suang buru-buru berlari untuk melapor. Muhonglian ini tidak sederhana. Kenapa dia mencariku? Feng Wu Chen mengerutkan kening lagi. 1728 Meskipun Muhonglian adalah seorang wanita, Feng Wu Chen tidak berani meremehkannya. Muhonglian adalah putri dari Patriark Gereja Steri Moon. Kultivasinya telah mencapai tingkat Raja Dewa Bintang 6, dan dia adalah salah satu jenius terbaik di dunia roh bumi. Dengan kekuatan seperti itu, tidak banyak orang di dunia roh bumi yang bisa menghadapinya. Chen, Muhonglian pasti punya rencana lain. Jangan jatuh ke dalam perangkapnya, kata Su Feng dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, Bing Suang membawa Muhonglian ke Aula Utama. Muhonglian masih mengenakan Chong Sam Merah Menyala. Sosoknya yang menakjubkan tak tertahankan, dan kelinci giok besar di depan dadanya bahkan lebih menggoda. Penggoda, Su Feng mengutuk dalam hatinya, tapi matanya tidak pernah lepas dari tubuh panas Muhonglian. Muhonglian menyapa Tuan Feng. Muhonglian membungkuk hormat setelah memasuki Aula Utama. Penjaga tokomu, aku penasaran kenapa kamu mencariku. Feng Wuchen bertanya dengan acuh-ta'acuh setelah melirik Muhonglian yang menggoda. Muhonglian berkata dengan hormat, Tuan Feng, Gereja Bulan Berbintang telah bangkit kembali dan memperluas pengaruhnya. Saya yakin mereka akan segera menguasai dunia roh bumi. Hari ini, gadis kecil ini ada di sini atas perintah ayah saya untuk memberitahu Tuan Feng bahwa Gereja Sterrimun bersedia tunduk kepada Tuan Feng. Kirim padaku. Feng Wuchen tercengang. Dia tertangkap basah. Itu benar-benar berbeda dari dugaannya. Apakah aku salah dengar? Gereja Sterrimun ingin tunduk pada Chen. Su Feng juga tercengang. Muhonglian berkata dengan hormat, Ya, kami tunduk kepada Tuan Feng. Posisi patriark akan dipegang oleh Tuan Feng. Ayah saya akan pensiun ke posisi wakil patriark. Saya harap Tuan Feng setuju. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir, jenis obat apa yang coba dijual oleh Gereja Sterrimun. Menyerahkan kepada saya tanpa alasan tidak mungkin meyakinkan saya. Semakin sering mereka melakukannya, semakin mereka curiga. Merasakan ekspresi Feng Wuchen, Muhonglian berkata dengan hormat, Tuan Feng, yakinlah. Gereja Sterrimun tidak akan mengkhianati Tuan Feng, juga tidak memiliki konspirasi apapun. Mereka hanya ingin menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinan Tuan Feng untuk memenuhi keinginan ayahku. Mengharapkan. Mengharapkan. Feng mengerutkan kening lagi. Saya mendengar dari ayah saya bahwa dahulu kala, ketika Sekte Dewa Bulan Bintang masih di bawah kepemimpinan Nenek Moyang kita, mereka sangat mulia dan berkuasa. Kemudian, perlahan-lahan menurun dan datang ke dunia roh bumi. Ayah berharap Sekte Bintang Bulan Ilahi bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Muhonglian menjawab dengan hormat. Pada akhirnya, yang kamu inginkan adalah keterampilan alkimia Chen Chen, kan? Nada suara Su Feng dingin. Tuan Ketua benar. Ada banyak alkemis di dunia roh bumi, namun tak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan Tuan Feng. Mereka masih jauh dari mampu memurnikan pil yang kuat. Hanya Tuan Feng yang memiliki kemampuan ini, dan hanya Tuan Feng yang bisa membuat gereja Sterrimun lebih kuat. Muhonglian sangat jujur. Kamu sangat jujur. Feng Wu Chen tersenyum. Gereja Sterrimun bersedia tunduk kepada Lord Feng. Bagaimana gadis kecil ini berani berbohong? Kata Muhonglian. Mengapa Chen harus mempercayai mu? Su Feng bertanya. Gadis kecil ini bisa bersumpah. Jika aku berbohong, aku akan mati dengan mengenaskan. Muhonglian mengangkat tangan kanannya dan bersumpah. Dia sangat serius, dan tidak ada yang tahu bahwa dia berbohong. Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata, Penjaga tokomu, aku mungkin harus mengecewakanmu. Sebentar lagi, aku akan meninggalkan dunia roh bumi. Aku tidak dapat membantumu. Gereja Sterrimun tidak ada di dunia roh bumi. Kita bisa mengikuti Lord Feng kemanapun kita pergi. Gereja Sterrimun tidak memiliki banyak orang, hanya 13. Kita bisa menyerah pada kekuatan yang telah kita aneksasi. Kata Muhonglian. 13 orang. Feng Wu Chen dan Su Feng tercengang. Ayahku telah berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia di restoran. Jika Tuan Feng setuju, aku akan segera membawa Tuan Feng menemui ayahku. Kata Muhonglian. Feng Wu Chen menyipitkan matanya. Dia tiba-tiba mengedarkan Divine Yuan-nya dan melesat seperti sambaran petir. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya. Di tengah telapak tangannya, pedang darah terbang dan menyerang Muhonglian. Muhonglian tidak mengelak, tapi embryo pedang Feng Wu Chen berhenti setengah inci dari dahi Muhonglian. Pedang yang menakutkan. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Dia benar-benar dapat naik ke level Roh Ilahi Bintang 8 dalam waktu sesingkat itu. Orang ini terlalu menakutkan. Muhonglian kaget, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Roh Ilahi Bintang 8, Chen telah menerobos lagi. Kecepatan kultifasinya terlalu mengerikan. Berapa tingkat pedang darah itu? Mengerikan sekali. Hati Su Feng bergetar, dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Muhonglian tidak mengelak, jadi Feng Wu Chen mencabut embryo pedangnya. Jelas, dia baru saja menguji Muhonglian. Tuan Muda Chen, pedang macam apa itu tadi? Su Feng bertanya dengan rasa ingin tahu setelah sadar kembali. Penjaga tokomu, kamu bisa kembali dulu. Biarkan aku memikirkannya, kata Feng Wu Chen dengan tenang. Ya, Tuan Feng, Muhonglian pergi dengan hormat. Tian Sha, bagaimana menurutmu? Feng Wu Chen bertanya melalui transmisi suara sambil melihat sosok menggoda Muhonglian pergi. Gadis kecil ini tidak sederhana. Dia bersembunyi dengan sangat baik, dan tidak ada kekurangan sama sekali di permukaan. Mungkin seperti yang dia katakan. Dia ingin menggunakan Chen untuk memperkuat gereja Sterimun, kata Tian Sha melalui transmisi suara. Aku juga tidak tahu. Tidak ada kepanikan di matanya, tapi perasaanku mengatakan bahwa dia tidak bisa dipercaya. Namun, aku benar-benar ingin tahu apa yang ingin dilakukan Muhonglian, kata Feng Wu Chen melalui transmisi suara. Chen, apakah kamu percaya dengan apa yang dia katakan? Su Feng bertanya. Aku tidak tahu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia benar-benar tidak tahu. Lalu apakah Chen bersedia menerima gereja Sterimun? Su Feng bertanya lagi. Feng Wu Chen berpikir sejenak dan berkata, saya tidak bisa memikirkan gunanya gereja Sterimun untuk saat ini. Jika tidak ada gunanya, mengapa saya harus membuang waktu saya untuk mereka? Su Feng menganggup dan berkata, itu benar. Chen sekarang menjadi tetua tamu menara ilahi alkemis. Kuil bulan berbintang tidak ada gunanya baginya. Oh iya, Tian Sha, pernahkah kamu mendengar tentang gereja Sterimun? Saya mendengar dari Muhonglian bahwa gereja Sterimun sangat kuat di masa lalu, kata Feng Wu Chen melalui transmisi suara. Belum pernah mendengarnya, jawab Tian Sha. Lupakan saja, ayo kita meramupil, kuharap aku bisa segera menerobos ke alam Raja Ilahi. Feng Wu Chen mengangkat bahu, dia terlalu malas untuk berpikir terlalu banyak. Setelah meninggalkan kamar dagang, Muhonglian kembali ke penginapan. Feng Wu Chen sepertinya tidak mempercayaimu, kata si King. Muhonglian mengerutkan kening dan berkata, memang benar Feng Wu Chen tidak mempercayaiku sepenuhnya. Namun, dia sudah mempercayai setengahnya. Jika tidak, dia tidak akan mencoba mengujiku. Tapi siapa yang akan mempercayai hal baik yang akan datang? Pintu mereka tanpa alasan. Lian, R, kita harus membuatnya mempercayai kita. Anak ini tidak sederhana. Sebuah suara tua terdengar. Kemudian, seorang ketua berjubah hitam muncul. Aura menakutkan menyapu seperti angin kencang. Ini adalah alam dewa bintang satu. Penatua berjubah hitam adalah Master Sekte Gereja Sterimun, Mu King Yun. Ayah, Sekte Master. Muhonglian menyambutnya dengan hormat. Si King juga muncul. Ayah, aku benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain untuk membuatnya percaya padaku. Feng Wuchen tidak akan mudah mempercayai siapapun, kata Muhonglian sambil menggelengkan kepalanya. Ini adalah setengah peta yang ditinggalkan oleh nenek moyang gereja Sterimun. Ini berisi catatan api ilahi. Berikan kepada Feng Wuchen untuk menunjukkan ketulusan kami, kata Mu King Yun dengan serius. Kemudian, dia memberikan peta yang compang kemping kepada Muhonglian. Api jiwa pembersih dunia, Muhonglian membuka petanya. 1729 Peta setengah gulungan yang ditinggalkan nenek moyang kita sebenarnya adalah api ilahi yang legendaris. Peta peninggalan nenek moyang kita sebenarnya adalah barang kuno. Muhonglian melihat kata-kata di peta dengan kaget. Api ilahi. Mata si King tiba-tiba membelalak. Ayah, apakah, apakah ini benar? Ini peta api ilahi. Muhonglian memandang Muhu King Yun dengan kaget. Benar, peta itu selalu berada di bawah pengawasanku. Tidak ada yang mengetahuinya. Muhu King Yun sedikit mengangguk. Lianer, kamu mengetahui bahwa nyala api Feng Wuchen berwarna hitam. Jika saya tidak salah, itu sebenarnya adalah sejenis api ilahi. Muhu King Yun menebak. Mustahil, api ilahi adalah keberadaan yang legendaris. Ini sangat menakutkan. Semua kultifator di tujuh alam dewa mengetahuinya. Bahkan ahli tingkat kaisar dewa tidak berani menyentuhnya. Bahkan jika Feng Wuchen adalah dewa raja, mustahil baginya untuk menahan kekuatan api ilahi. Muhonglian menggelengkan kepalanya dengan hampa. Feng Wuchen mungkin mendapat bantuan seorang ahli. Jika tidak, bagaimana Anda menjelaskan api hitam? Kata Muhu King Yun. Master Sekte, apakah kita akan memberinya barang yang begitu berharga? Si King bertanya dengan kaget. Tanpa budidaya dewa tertinggi, tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap api ilahi. Selama kita bisa mendapatkan kepercayaan Feng Wuchen, dengan bantuannya, gereja Steri Mun pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Muhu King Yun melanjutkan, mata lamanya dipenuhi semangat. Ayah, Feng Wuchen hanyalah seorang alkemis tingkat dewa. Apakah kamu benar-benar percaya padanya? Terlebih lagi, dia dikabarkan mencuri resep tersebut. Meskipun kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, kita tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Feng Wuchen bersembunyi terlalu dalam. Saya tidak bisa melihat melalui dia. Muhonglian mengerutkan kening dan khawatir. Muhu King Yun berkata dengan suara rendah, bukankah dia juga tidak bisa melihat menembus kita? Kami hanya menggunakan dia untuk membantu gereja Steri Mun menjadi lebih kuat. Selain itu, kami telah memperjelas bahwa ini tidak dianggap menyinggung perasaannya. Selain itu, kita masih memiliki peta api ilahi, bukan? Aku hanya khawatir Feng Wuchen tidak akan membantu kita dengan tulus setelah dia mendapatkan petanya. Tidak ada cara lain sekarang. Aku akan mencobanya. Muhonglian mengangguk. Semakin dia tidak bisa melihat melalui Feng Wuchen, semakin dia khawatir. Master Sekte, apakah Istana Awan Air akan pergi ke, kata si King. Sebelum dia selesai berbicara, gereja Steri Mun, kita tidak perlu menyentuhnya untuk menghindari menyinggung Feng Wuchen. Juga, kita tidak membutuhkan Feng Wuchen. Dan kita tidak membutuhkan mereka. Lianer, segera bawa peta itu ke Feng Wuchen. Dia seharusnya setuju, kata Mu King Yun dengan percaya diri. Saya akan pergi ke kamar dagang sekarang. Muhonglian mengangguk. Kemudian, dia meninggalkan pavilion. Si King, sampaikan perintahnya. Berhentilah menganeksasi faksi-faksi besar, kata Mu King Yun. Ya, Master Sekte, Si King menerima perintah itu dengan hormat. Dia menghilang dalam sekejap. Kamar dagang alam ilahi. Pada saat ini, Feng Wuchen sedang memurnikan pil. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kekuatan jiwanya. Dengan pil pembentuk pil Feng Wuchen dengan pikiran, menyempurnakan bubuk dewa misterius dan pil roh surga wisuan yang sangatlah mudah. Hal yang sama juga terjadi pada pemurnian pil teratai api kehancuran spiritual. Pil demi pil memasuki botol diok dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Namun karena banyaknya bahan, dibutuhkan banyak waktu untuk memurnikan semuanya. Mu Hong Lian, yang telah kembali, diblokir di luar oleh Su Feng. Tuan Ketua, mohon informasikan kepadanya bahwa saya mempunyai masalah yang sangat penting untuk didiskusikan dengan Tuan Feng. Mu Hong Lian memandang Su Feng dan bertanya dengan cemas. Tidak peduli betapa pentingnya masalah ini, kamu tidak boleh mengganggu Chen. Tidak ada yang bisa mengganggu Chen ketika dia sedang memurnikan pil. Penjaga toko, jangan mempersulitku. Su Feng menolaknya tanpa ragu-ragu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Tuan Feng untuk memurnikan pilnya? Mu Hong Lian bertanya. Sekitar 4 jam, jawab Su Feng. Pil jenis apa yang membutuhkan waktu begitu lama? Mata Mu Hong Lian membelalak. Dia belum pernah mendengar tentang penyempurnaan pil yang memakan waktu begitu lama. Penjaga toko, saya pikir Anda mungkin salah paham. Chen tidak memurnikan 1 pil. Dia memurnikan 2.000 pil, kata Su Feng. Apa? 2.000 pil. 4 jam. Mu Hong Lian kaget lagi. Wajahnya membeku di tempat. Tuan Ketua, ada alkemis tingkat Raja Dewa yang memproklamirkan diri di luar. Namanya Ling Yun. Saat ini, Bing Suang bergegas untuk melapor. Ling Yun, cucu alkemis tingkat Raja Dewa, Lord Ling. Dia menerobos dan menjadi alkemis tingkat Raja Dewa. Ekspresi wajah Su Feng berubah. Dia bergegas keola. Mu Hong Lian mengerutkan kening. Alkemis tingkat Raja Dewa. Dia memang seorang alkemis jenius dari Earth Soul World. Dia pergi selama 2 tahun dan benar-benar berhasil menembus alkemis tingkat Raja Dewa. Orang ini sangat sombong. Tapi bukankah dia pergi ke Star Soul World? Ling Ran benda tua itu sudah mati. Ling Yun mungkin kembali untuk membalas dendam pada Feng Wuchen. Di aula, seorang pemuda tampan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia mengenakan brokat putih dan memiliki kesan seorang pria sejati. Dia pasti bisa memikat ribuan gadis. Namun, ekspresi pria itu arogan dan merendahkan. Orang ini adalah Ling Yun, alkemis jenius dari Earth Soul World. Di aula, semua pembudidaya sudah mengenali Ling Yun. Namun tidak ada yang berani mendekat. Sungguh kekuatan jiwa yang kejam. Memang seorang alkemis tingkat Raja Dewa. Su Feng mengerutkan kening. Dia belum mencapai aula dan dia sudah merasakan kekuatan jiwa tirani Ling Yun. Melihat Su Feng keluar, Ling Yun berkata dengan senyuman yang tidak sampai ke matanya. Tuan Ketua, tidak bertemu denganmu selama dua tahun, kamu masih sama. Dunia alkemismu juga tidak meningkat banyak. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Ling Yun sedang mengejek Su Feng. Alkemis Ling Yun adalah jenius di dunia jiwa bumi kita. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan alkemis Ling Yun? Su Feng berkata sambil tersenyum tipis. Dia tidak mengalami sedikitpun gejolak emosi karena kata-kata Ling Yun. Tuan Gong tidak ada. Mengapa saya tidak melihat Tuan Gong? Ling Yun bertanya. Tuan Gong sudah mengasingkan diri selama setengah bulan dan belum keluar dari pengasingan. Su Feng menjawab dengan dingin. Karena itu masalahnya, maka mintalah Feng Wu Chen untuk keluar. Kematian kakekku ada hubungannya dengan dia. Hari ini, aku harus menyelesaikan semuanya. Kata Ling Yun mendominasi dengan sikap sombong. Chen sedang memurnikan pil. Saya khawatir Anda harus menunggu. Su Feng berkata sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku tidak terburu-buru. Ling Yun berkata dengan dingin. Tuan Ling Yun, mu Honglian membungkuk dengan sopan. Oh, bukankah ini penjaga tokomu? Saya tidak menyangka Anda juga berada di kamar dagang. Setelah tidak bertemu denganmu selama dua tahun, penjaga tokomu menjadi semakin cantik. Melihat mu Honglian, wajah dingin Ling Yun menunjukkan sedikit senyuman. Terima kasih, Tuan Ling Yun, atas pujianmu. Mu Honglian tersenyum menawan. Ling Yun tertegun seolah jiwanya telah diambil. Banyak kultifator di aula juga menatap kosong ke arah mu Honglian. Mereka hampir ngiler. Su Feng melihat ini dan mencibir dalam hatinya. Dia kemudian memerintahkan, Bing Suang, bawakan cangkir teh untuk alkemis Ling Yun. Cangkir teh. Bing Suang tercengang. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa alkemis Ling Yun hampir ngiler. Kamar dagang kami sangat bersih. Su Feng sengaja berkata dengan keras. 1730. Setelah Su Feng mengatakan itu, Ling Yun tiba-tiba bereaksi dan menyedot kembali air liurnya ke dalam mulutnya. Di aula yang sunyi, kisapan Ling Yun begitu keras sehingga semua orang di aula bisa mendengarnya dengan jelas. Untuk sesaat, para pembudidaya yang menatap mu Honglian dengan hati-hati menyedot air liur mereka dan menoleh untuk melihat Ling Yun. Merasakan tatapan semua orang padanya, wajah Ling Yun memerah sampai ke lehernya. Wajahnya terbakar kesakitan, seperti baru ditampar puluhan kali. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di kamar dagang. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu akan mengira kamu adalah orang yang hebat, cibir Su Feng dalam hatinya. Su Feng tidak tahan dengan sikap arogan Ling Yun. Alkemis Ling Yun, bisakah kamu mengecilkan suaramu? Begitu banyak orang yang menonton. Ini memalukan. Su Feng berkata seolah dia merasa malu pada Ling Yun. Setelah Su Feng mengatakan itu, semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk menutup mulut dan tertawa. Ling Yun menjadi marah karena malu. Kemarahan yang menyayat hati muncul dari dirinya. Dia memelototi Su Feng dengan tatapan galak, ingin mencabik-cabik Su Feng. Namun, Muhong Lian ada di sini. Ling Yun harus menjaga sikap sopannya dan tidak mempermalukan dirinya sendiri. Dia hanya bisa menahan amarahnya. Su Feng, beraninya kamu mempermalukanku di depan banyak orang. Kamu mendekati kematian. Ling Yun berkata dalam hatinya, wajahnya berkedut tak terkendali. Suasana di aula menjadi sangat canggung. Semua orang bisa merasakan kemarahan Ling Yun. Namun, Su Feng mengabaikan tatapan tajam dan kemarahan Ling Yun. Dia segera tersenyum dan berkata, Maaf, suaraku agak keras. Alkemis Ling Yun, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Huff, wajah Ling Yun dingin, dan amarahnya meredah. Sebenarnya bukan apa-apa. Penjaga tokomu sangat cantik. Siapa yang tidak tergerak oleh kecantikannya? Alkemis Ling Yun, wajar jika kamu ngiler. Kemarahan Ling Yun baru saja meredah ketika kata-kata Su Feng benar-benar membuat marah Ling Yun. Dia hampir memuntahkan tiga liter darah, namun dia tetap menahannya hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Su Feng tidak akan berhenti sampai Ling Yun sangat marah. Haha, semua orang di aula tidak bisa menahan tawa. Namun, mereka segera menutup mulut dan menoleh ke samping, takut Ling Yun akan melihat mereka. Para pelayan dan penjaga kamar dagang juga tertawa-tawa. Muhong Lian tidak bisa menahan tawa, berpikir dalam hati, setelah mengikuti Feng Wu Chen, Su Feng memiliki pendukung, dan bahkan berani menggoda Ling Yun. Tapi memang benar, di dunia roh bumi, tidak ada yang berani memprovokasi Feng Wu Chen. Melihat Ling Yun akan meledak, Su Feng segera berteriak, Bing Su Wang, tunggu apa lagi? Pergi dan tuangkan secangkir teh untuk Tuan Ling Yun. Ya, Frost segera lari. Alkemis Ling Yun, silakan lewat sini, kata Su Feng hangat, sama sekali mengabaikan kemarahan dan wajah suram Ling Yun. Kepala Alkemis, aku tidak bertemu denganmu selama dua tahun. Kekuatan jiwamu pasti meningkat sedikit. Coba aku lihat seberapa besar kemajuanmu. Ling Yun berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya yang kuat dan menyerang tanpa ragu-ragu. Merasakan kekuatan jiwa Ling Yun yang kuat, wajah Su Feng berubah drastis, dan jantungnya berdebar kencang. Kekuatan jiwa yang sangat menakutkan, bajingan ini ingin membunuhku, Su Feng mengutuk dalam hatinya. Dalam kepanikannya, Su Feng juga mengaktifkan kekuatan jiwanya. Ledakan. Off. Kedua kekuatan jiwa bertabrakan, dan terjadilah ledakan. Kekuatan jiwa yang kuat menyebabkan Su Feng memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah. Ling Yun tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung melukai Su Feng. Ling Yun sebenarnya berani melukai Su Feng di kamar dagang. Bukankah orang ini takut menyinggung kamar dagang? Tidak. Tuan Ling tidak berani berperilaku kejam di kamar dagang, jadi Ling Yun tentu saja akan melakukannya. Tidak. Dia pergi ke alam jiwa bintang selama dua tahun, dan sepertinya dia menemukan pendukung. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi alkemis Raja Dewa dan bahkan menerobos ke tingkat Raja Dewa bintang enam. Mu Honglian mengerutkan kening. Kekuatan jiwa yang sangat kuat, bajingan ini sebenarnya serius. Su Feng mengertakkan gigi dan mengutuk dalam hatinya, menatap tajam ke arah Ling Yun. Kepala alkemis, Bing Suang menjadi pucat karena ketakutan, dan para pelayan serta penjaga berkumpul di sekitarnya. Melihat Ling Yun serius, para penggarap di aula semua takut setengah mati. Tidak ada yang berani berbicara atau bergerak. Melihat Su Feng dengan jijik, Ling Yun mencibir dengan bangga, Kepala alkemis kamar dagang, dalam dua tahun, kekuatan jiwamu hanya meningkat sebanyak ini. Itu penuh dengan ejekan dan hinaan. Su Feng menyeka darah dari sudut mulutnya dan dengan dingin berkata, Ling Yun, kamu berani berperilaku kejam di kamar dagang. Oh benar, aku lupa memberitahumu, aku sekarang adalah Kepala alkemis kamar dagang alam jiwa bintang. Ling Yun dengan arogan ejek, kepalanya hampir mencapai langit. Setelah mengatakan itu, Ling Yun mengeluarkan token hitam dengan tulisan, kamar dagang Star Soul Realm terukir di atasnya. Kepala alkemis kamar dagang Star Soul Realm yang mana? Mata Su Feng membelalak saat dia melihat token hitam itu dengan tidak percaya. Seperti yang diharapkan, tidak heran Ling Yun begitu sombong. Jika itu kamar dagang alam jiwa bintang, bahkan Feng Wu Chen tidak akan berani menyinggung perasaannya. Ling Yun juga datang mencari Feng Wu Chen untuk membalas dendam. Ini tidak akan mudah, Muhong Lian mengerutkan kening. Melihat keterkejutan Su Feng dan anggota kamar dagang lainnya, Ling Yun mencibir dengan bangga, kamu hanyalah kepala alkemis kamar dagang roh bumi yang kecil. Saya benar-benar tidak takut. Bahkan jika Tuan Gong datang, dia harus melakukannya panggil aku ketua alkemis. Anda, Su Feng sangat marah. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Status kamar dagang Star Soul Realm jauh lebih tinggi daripada kamar dagang Earth Spirit. Cabang kecil harus mendengarkan perintah dari cabang besar. Sebagai kepala alkemis kamar dagang Star Soul Realm, posisi Ling Yun bahkan lebih tinggi dari Gong Jingyan. Saat ini, aku memerintahkanmu untuk segera memanggil Feng Wu Chen untukku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Aturan kamar dagang adalah siapapun yang melanggar aturan akan mati, kata Ling Yun dingin. Dia memandang dengan main-main ke arah Su Feng yang cemberut dan marah. Ling Yun, aku menyarankanmu untuk enyahlah. Jangan berpikir bahwa kamar dagang Star Soul Realm itu luar biasa, Su Feng mengatupkan giginya dan berkata dengan marah. Su Feng, tahukah kamu apa yang kamu katakan? Hanya berdasarkan kalimatmu itu, aku bisa membunuhmu sepuluh ribu kali lipat, kata Ling Yun muram. Matanya yang menyipit memancarkan niat membunuh yang jahat. Begitukah? Jangan lupa bahwa semua bahan obat kamar dagang diangkut dari kamar dagang Star Soul Realm. Tahukah kamu apa artinya? Su Feng berkata tanpa rasa takut. Kamu berani mengancamku. Ling Yun mengerutkan kening dalam-dalam. Dia menatap Su Feng seperti ular berbisa. Bubuk dewa misterius dan pil roh surga wisuan yang telah dimurnikan oleh saya dan Chen. Anda tidak dapat memurnikannya. Jika Anda berani membunuh saya dan menyinggung Chen, kamar dagang alam jiwa bintang tidak akan melindungi Anda sebagai kepala alkemis, Su Feng meraung. Ini juga alasan mengapa Su Feng tidak takut pada Ling Yun. Kamu mendekati kematian, Ling Yun berkata dengan sengit. Dia hendak menyerang dan membunuh Su Feng. Su Feng dengan nada menghina berkata, saya tidak percaya Anda berani membunuh saya. Jika Anda punya nyali, cobalah. Terima kasih.